Intro Shalom selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Saya Amiri Ati, salam berjumpa dalam Sapaan dan Renungan Pagi DKI Salat 3 Hari ini, Kamis 27 Juli 2023 Namun sebelum itu, mari kita berdoa Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk dapat merenungkan firmanmu Semoga engkau membuka hati dan pikiran kami Agar kami dapat mengerti makna yang kau ajarkan dalam renungan ini Berilah kami hikmat dan pengertian yang diperlukan Untuk mengaplikasikan ajaranmu dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih atas cinta dan kasihmu yang tak terbatas Semoga kami dapat hidup dalam kasih dan menjadi saksi kasihmu bagi dunia ini Dalam nama Kristus kami berdoa Amin Renungan kita hari ini diambil dari Masmur 107 ayat 1 Beginilah firman Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Di bawah tema Mengucap syukur Saudara-saudariku yang terkasih Pernahkah kita berpikir tentang pentingnya mengucap syukur dalam kehidupan ini Betapa seringnya kita terlalu sibuk dengan kesibukan sehari-hari Berfokus pada kekurangan Dan melupakan Untuk berhenti sejenak Dan bersyukur atas segala karunia yang telah kita terima Mengucap syukur adalah sikap hati yang menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan Di tengah-tengah keterbatasan dan cobaan hidup Saat kita berhenti dan merenung Kita akan menyadari Bahwa ada begitu banyak hal yang patut untuk kita syukuri Karena di saat kita bersyukur hati kita akan menjadi penuh dengan kebahagiaan Dan kedamaian karena kita menyadari bahwa kita tidak sendirian Sebab Tuhan senantiasa menyertai kita dalam perjalanan hidup ini Saudara-saudara yang terkasih Pertama-tama mari kita bersyukur atas hidup ini Keberadaan kita di dunia ini adalah anugerah yang tak ternilai Meskipun hidup kita penuh tantangan dan perjuangan Tapi setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan untuk menggapai tujuan Mengasihi dan memberi makna bagi kehidupan kita dan orang lain Mari kita ucapkan terima kasih atas setiap pagi yang indah Sinar matahari yang menghangatkan dan angin yang menyejukkan Semua ini adalah tanda-tanda kasih sayang Tuhan Yang tak henti-hentinya memberikan kebaikan kepada kita Saudara-saudara yang terkasih Mari kita juga bersyukur atas keluarga dan teman-teman yang hadir dalam hidup kita Mereka adalah sahabat sejati yang mendukung dan menguatkan kita Dalam setiap langkah perjalanan hidup kita Kehadiran mereka adalah karunia yang tak ternilai Dan kita senantiasa harus selalu menghargai hubungan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Selain itu, mari kita ucapkan terima kasih atas tantangan dan kesulitan yang kita hadapi Meskipun terkadang sulit untuk dihadapi Namun dari situ kita dapat belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana Tanpa cobaan, kita tidak akan bisa menghargai kebahagiaan dan nikmat yang kita rasakan Berhentilah sejenak untuk mengamati sekitar dan hargai alam ini Keindahan alam semesta adalah mujisat yang menyeratkan kebesaran Tuhan sang pencipta alam semesta Hutan yang rimbun, bunga-bunga yang mekar, sungai yang mengalir, dan langit yang penuh dengan keindahannya Semuanya adalah karya Tuhan yang patut untuk kita syukuri dalam kehidupan kita Saudara-saudariku yang terkasih Namun dalam mengucap syukur Jangan pula kita lupakan untuk berempati dan membantu mereka yang membutuhkan Berbagi kasih sayang dan berbuat kebaikan kepada sesama adalah bentuk penghargaan Atas karunia hidup yang telah kita terima dari Tuhan Ketika kita mampu memberikan bantuan dan kebahagiaan bagi orang lain Maka kita akan senantiasa merasa betapa berlimpahnya berkat yang telah Tuhan titipkan pada kita Saudara-saudariku yang terkasih Mari kita menjadikan mengucap syukur sebagai bagian dari rutinitas harian kita Mari kita berhenti sejenak dari kesibukan kita Mari kita luangkan waktu untuk merenung Mengambil saat teduh sejenak di tengah hirup-pikuk kehidupan kita Dan mari kita menghitung berkat-berkat yang telah kita terima Dan mari kita senantiasa ingat Bahwa rasa syukur bukan hanya sekedar kata-kata Tetapi harus tercermin Dalam tindakan nyata dan sikap kita yang rendah hati Saudara-saudariku yang terkasih Dengan bersyukur hidup kita akan menjadi lebih bermakna Hati kita lebih tentram Dan pandangan hidup kita akan lebih dengan penuh dengan sukacita Pandangan hidup kita akan lebih cerah Memandang masa depan dengan penuh sukacita Dan harapan bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita Untuk itu mari kita tingkatkan kesadaran Akan betapa berharganya karunia hidup ini Dan belajar untuk selalu bersyukur Dalam setiap langkah perjalanan hidup kita Saya berdoa agar kita semua Menjadi manusia yang pandai bersyukur Yang selalu mengucap syukur dalam setiap situasi kehidupan kita Semoga kita terus bahagia dalam kesederhanaan yang kita punya Dan penuh cinta kasih kepada keluarga dan sesama kita Biarlah kalimat terima kasih Tuhan Atas segala berkat Segala keadaan yang telah engkau limpahkan Yang telah engkau berikan kepada kita Terus kita katakan Terus kita ucapkan Dalam setiap langkah kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan Biarlah renungan ini bisa terus menjadi penguat dalam kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan yang maha pengasih Kami bersyukur atas berkat-berkat yang engkau curahkan dalam hidup kami Engkau telah memberi kami hidup Kesehatan Keluarga Dan karunia-karuniamu yang melimpah Kami bersyukur atas kasih dan pengampunanmu yang tak terbatas Meskipun kami seringkali berdosa dan lemah Terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak tergantikan Yang selalu menyertai kami Di setiap langkah perjalanan hidup kami Engkau lah Bapak yang penuh kasih Yang selalu siap menerima dan mendengar kami ketika kami berdoa Untuk menyampaikan setiap hal Yang kami gumulkan dalam kehidupan kami Inilah doa dan harapan kami Terima kasih banyak Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat menikmati